Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Share link atau promosi shopee affiliate di facebook atau di real facebook ya Karena kemarin-kemarin facebook aku tuh sempat kena spam Jadi aku gak bisa promosiin produk shopee affiliate di real facebook Jadi tuh aku gak bisa kayak menempelkan linknya di real facebook Biasanya kan oke-oke aja ya bisa gitu loh Cuman ternyata kemarin tuh ada beberapa kendala Video aku tuh kena spam hampir beberapa video gitu di real facebook Nah buat temen-temen yang pengen tau gimana caranya supaya gak kena spam terus-menerus Jadi aku tuh kayak apa ya beberapa video yang aku share Ternyata aku gak bisa nempelin link Tapi ketika aku sharenya random kayak misalkan hari ini share video Kemudian next aku share produk fotonya gitu Ternyata bisa gitu Dan buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Jangan di skip karena video yang bakalan aku share pasti bermanfaat buat kalian semua Pertama aku mau masuk dulu ke shopee karena aku mau salin tautannya terlebih dahulu Jadi aku tuh punya video Cina rakulkas Berarti aku tinggal salin tautan aja ya rakulkas karena aku videonya udah punya Oke yang seperti ini kita langsung aja salin Ini udah 4,9 penilaiannya udah star seller juga ya untuk tokonya jadi aman Kalau misalkan aku mau salin tautan Oke udah kita masuk ke facebook Jadi aku infoin buat temen-temen yang sekarang kalian gak bisa share video di real facebook Itu sifatnya gak permanen Jadi nanti tuh kalian bakalan bisa share link lagi gitu Caranya gimana kalau misalkan kalian udah gak bisa share tautan di real Nanti tuh kalian harus share foto dulu gitu Jadi random kayak misalkan atau kasih info di realnya mengenai tips dan trik kesehatan Atau misalkan foto anda sendiri gitu bebas gitu Yang penting jangan monoton banget nge-share shopee affiliate atau link shopee affiliate Di real facebook atau misalkan di beranda dan lain-lain Karena biasanya kena spam temen-temen Aku sendiri yang ngerasain beberapa video yang aku share Itu gak bisa nempelin link di real facebook Kemudian ada juga beberapa foto dan beberapa produk yang aku share linknya di facebook Itu kena spam juga Jadi kalian harus hati-hati ya Jangan terlalu sering banget Misalkan sehari sampai 10 video kalian upload di real Itu jelas bakalan kena spam beberapa video temen-temen Coba deh cek aja buat temen-temen yang gak bisa salin tautan Atau yang gak bisa nempelin tautan di real facebook Itu artinya real facebook kalian kena spam Mungkin bisa ditaruh di komentar sih di kolom komentar Cuman kan tetep aja gitu kalian videonya terindikasi spam Kayak gitu Dan kita masuk ke real Karena kemarin aku udah bisa lagi nempelin tautan Karena aku udah random upload produk dan random upload foto juga Jadi sepertinya sekarang realnya bakalan udah benar Kita masuk ke real Nah ini adalah video yang bakalan aku share Ini tuh kayak video cina gitu Kalian kalo misalkan upload Bisa juga untuk video-video cina Kemudian kecilin Aku mau tambah musik ya Oke udah kemudian selesai Klik selanjutnya Terus kita akan coba masukin di deskripsi ya Tempel Nah ini aku juga mau mencoba lagi ya Karena kemarin sempet kena spam juga beberapa video punya aku Dan linknya tuh gak bisa di klik Kita bagikan sekarang Semoga sih sekarang udah bisa ya Karena aku juga kemarin udah mencoba Apa namanya Memposting beberapa foto gitu Harusnya sih sekarang udah bisa Nempelin link aku di real ya Dan kemarin juga sempet banget Banyak yang komen di youtube aku Kenapa sih katanya gak bisa nempelin link di real facebook Apakah memang peraturan facebook terbaru gak bisa nempelin dan lain-lain gitu Ini jawabannya Berarti itu videonya kena spam temen-temen Tapi sifatnya gak permanen Kalian bisa balik lagi nempelin link di real gitu Dengan cara kalian random update Atau random posting Jangan sampai monoton banget Sehari 10 video Sopi afilien Bisa kayak gitu Nih Hai Hai ini udah bisa temen-temen Jadi sekarang real facebook aku Udah bisa lagi nempelin link ya Kita klik linknya Kita cross check bener gak sih Linknya langsung menuju ke toko Yang tadi aku salin tautannya Oke ini udah bener ya Berarti real facebook aku udah kembali ke seperti semula Bisa nempelin link di real facebook Dan aku infoin buat temen-temen yang gak bisa nempelin link di real facebook Itu artinya kalian terindikasi spam Untuk video-video yang di share Untuk promosi Shopee affiliate Mungkin kalian bisa juga naruh disini Di kolom komentar Cuman kan tetep aja gitu Video kalian kena spam itu Nanti bisa saja tidak muncul di Kayak misalnya di real orang lain gitu loh Bisa seperti itu Karena misalkan otomatis itu bakalan terhapus dengan sendirinya Oleh si facebook temen-temen Makanya kalian harus sering cross check ya Untuk facebook ini Karena facebook sekarang juga agak-agak sensitif Dikit-dikit spam Dikit-dikit spam gitu loh Jadi penting banget untuk cross check Mengenai link-link yang kalian share Seperti itu Dan memang facebook ini menurut aku Platform yang bagus banget untuk nge-share Shopee affiliate Karena memang Ketika orang klik linknya Itu langsung membawa Orang itu ke toko Shopee gitu loh Jadi gak ribet dan mudah banget gitu Kayak di beranda facebook juga sama ya kan Ketika kita nempelin linknya Misalkan promosi foto Orang kalau misalkan tertarik Klik link yang berwarna biru di beranda Itu langsung menuju ke toko Shopee nya gitu Beda dengan yang pake link bio gitu-gitu-gitu kan Agak ribet mungkin orang juga kadang males ya Kayak klik masuk ke link bio Kemudian dia pilih nomor link bionya Kayak gitu-gitu Tapi kalau di facebook memang mudah banget Karena sekali klik link yang kita share Dia langsung menuju ke toko Shopee nya Jadi bener-bener memudahkan banget Dan kemungkinan orang banyak yang check out Atau banyak yang klik link juga Ya lumayan besar gitu loh Karena bener-bener mudah banget Klik link langsung menuju ke toko Shopee Oke seperti itu ya Hati-hati buat teman-teman Yang sering nge-share produk Shopee affiliate Misalnya 10 video dalam 1 hari Atau 10 produk dalam 1 hari Untuk dipromosikan Kalian harus cek-cek ya Harus sering cek Apakah kena spam atau enggak gitu Supaya ya link kalian Bisa di klik orang Kemudian orang juga bisa check out Dari produk yang kalian share Seperti itu Oke teman-teman Itu dia ya video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.